mensyukuri hari ini dan mengikhlaskan masa lalu dan janganlah buang waktumu hanya untuk memikirkan hal yang sia-sia kadang menangis bukanlah tanda kelemahan tapi tentang kejujuran hati tetang tak adanya kata-kata yang mampu mewakili jaga ucapanmu sebab kata-kata yang salah terucap dan melukai hanya bisa dimaafkan tapi sulit untuk dilupakan ketika hati terluka oleh ucapan pedas angkatlah kepala dengan tegar dan biarkan waktu menyembuhkan luka itu agar hatimu tetap kuat dan tidak terbebani bersabar dan bersyukurlah jika memang itu halal apapun yang diriduainya Insyaallah berkah dan rezeki tak akan kemana karena setiap rezeki seseorang ada porsinya masing-masing janganlah iri apalagi sampai menjelek-jelekan seorang di belakang Allah yang mahal lebih tahu bukan mereka yang sok tahu apikan saja mereka yang berkata buruk tentang selalu ada waktu yang tepat bagi Tuhan untuk menjawab doa-doa tulusmu tentang jodoh dan rezeki yang selalu kau nanti-nanti yang penting sudah berusaha yang terbaik masalah hasil biarlah Tuhan yang menentukan yang terbaik bagi kita belajar ikhlas bukan berarti lemah tapi lebih kepada belajar lebih dewasa mengendalikan ego dan amarah tidak ada yang langsung sukses dalam hidup ini semua orang pernah salah pernah jatuh yang memindahkan adalah mereka terus bangkit dan terus mencoba seorang yang kita capuruk pada akhirnya bisa membantu kita kelak malukah kita bisakah menghakimi diri sendiri Restu orang tua adalah semangat kita untuk mencapai apa yang kita impikan dimulai dengan Bismillah semoga langkah yang kita jalani untuk mencari nafkah ataupun menutup ilmu menjadi berkah Jangan bersedih Allah selalu bersama kita dan keluarga selalu ada untuk kita Tidak ada doa selain cukupkan aku Tuhan untuk membahagiakan mereka yang aku sayangi Tidak akan ada hasil kalau tidak ada usaha apa yang harus disombongkan jika semua adalah titipan Karena kita dianugerai hati untuk merasakan Jika tak ada nyali untuk mengungkapkan cinta cukuplah untuk tidak membuat hatinya terluka Terima kasih Terima kasih.